Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-64. Selamat mendengarkan. Lintang Sandika tidak menjawab pertanyaan dari Raka Senggani itu. La malah bengong menatap lurus ke depan seakan tidak mendengar perkataan dari adik angkatnya itu. Hei, apakah Kakang tidak mendengar ucapanku tadi? Tanya Raka Senggani lagi. Dan kali ini ia menggamit pundak putra tumenggung bahu reksa itu. Eh, apa tadi? Yang Adi Senggani tanyakan itu, Kakang kurang jelas mendengarnya. Tanya lintang Sandika gelagapan, karena memang ia tadi sedang termenung memikirkan sesuatu dan tidak menghiraukan pertanyaan Raka Senggani itu. Besok Senggani akan kembali ke pajang, apakah Kakang akan turut serta? Tanya Raka Senggani lagi, kalau memang Adi Senggani akan pulang besok, Kakang akan ikut. Karena bagaimanapun juga, Kakang masih terikat pada tugas keprajuritan Demak dan nanti Romo bisa murka. Jika Kakang tidak kembali, jawab lintang Sandika. Atau begini saja, Kang, Senggani akan menemani Kakang kembali ke Demak dan meminta kepada Paman Tumenggung agar segera melamar Rara Tinampi itu, seru Raka Senggani. Hus, ngawur kamu, bisa-bisa Romo akan bertambah murka, bila mengetahui hal ini, sahut lintang Sandika. Ah, tidak mungkin Paman Tumenggung bahu reksa murka, karena Kakang pun sudah sewajarnya untuk berumah tangga. Ditambah lagi, Kakang Sandika telah memiliki pekerjaan, jadi apa salahnya jika Kakang memiliki istri, jangan keburu disalip oleh Adi Wedari. Kang, ungkap Raka Senggani lagi. Nampak kepala lintang Sandika itu bergerak menatap kepada adik angkatnya itu. Ia membenarkan semua ucapan dari Senopati Pajang itu. Memang benar ucapanmu itu, Adi Senggani, tetapi Kakang tidak berani mengutarakannya kepada Romo, jawab lintang Sandika. Biar Senggani yang akan mengutarakannya kepada Paman Tumenggung, Kakang tinggal terima beres. Kalau masalah ini, masalah kecil untuk seorang Senopati Pajang, ucap Raka Senggani sambil bercanda. Baiklah, kalau begitu, Kakang akan ikut denganmu kembali ke Pajang dan selanjutnya kembali ke Demak, ucap lintang Sandika. Putra Tumenggung Bahu Reksa itu nampak bersemangat atas ucapan dari adik angkatnya itu. Bahkan malam itu ia masih menyempatkan diri datang ke rumah Ki Sudirjo guna menemui Rara Tinampi. Sementara Raka Senggani tidak ikut ia tenggal di rumah Ki Gede Manti Yasih dan ditemani oleh Rasala Putra Ki Gede itu. Adi Senopati, apakah esok jadi kembali ke Pajang? Tanya Rasala, benar, Kakang Rasala, karena bagaimanapun juga kami berdua masih merupakan prajurit yang harus patuh terhadap atasan. Dan kami sudah terlalu lama berada di sini termasuk Kakang Sandika, ia merupakan prajurit Demak yang sangat dibutuhkan oleh Pangeran Sabrang Lor, jawab Raka Senggani. Apakah tidak dapat ditunda barang sehari lagi? Karena kami masih ingin mendengar pengalaman dari Angger Senopati. Saya yang tua ini saja sangat senang mendengarkan cerita dari Angger Senggani ini. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman itu, kata Ki Gede Manti Yasih. Ah, siapalah saya Ki Gede, hanya seorang yatim piatu yang tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Cuma menurut guru, kita akan dapat dikenang oleh orang banyak jika kita dapat berbuat. Kalau kita berbuat baik, pasti akan dikenang dengan kebaikannya demikian pula sebaliknya. Jika kita berbuat jahat pasti akan diingat orang sebagai penjahat. Itu saja. Jelas Raka Senggani. Itulah yang saya suka dari Angger Senopati. Masih muda dengan kemampuan ilmu yang sangat tinggi namun tetap rendah hati. Sangat sulit saat ini mencari orang seperti Angger Senopati ini. Dan mudah-mudahan para pemuda di Tanah Perdikan ini dapat mencontoh sifat Angger ini. Ungkap Ki Gede. Adi Senopati, aku mau tanya. Apakah Adi telah memiliki murid? Tanya Rasala. Memangnya kenapa? Kakang Rasala, balik Raka Senggani bertanya kepada Rasala. Putra Gede Manti Yasi itu telah mendengar bahwa Raka Senggani telah mengajari ilmu silat kepada teman-temannya yang ada di desa Kenanga. Begini Adi Senopati, maaf sebelumnya. Karena Anggono dan beberapa pengawal Tanah Perdikan ini ingin berguru kepada Adi Senopati. Meskipun kami tahu bahwa Adi sangat sulit untuk meluangkan waktu untuk dapat mengajari mereka. Ungkap Rasala. Benar Angger Senopati, kami sangat senang sekali jika para pengawal Tanah Perdikan Manti Yasi ini dapat berguru kepada Angger Senopati. Ucap Ki Gede Manti Yasi menimpali. Mohon maaf sebelumnya. Ki Gede dan Kakang Rasala, seperti yang telah Kakang Rasala sebutkan tadi memang saat ini amat sulit untuk meluangkan waktu untuk dapat menjadi seorang guru. Apalagi saat ini kanjang pangeran Sabranglor tengah giat-giatnya membentuk pasukan yang kuat. Jadi kami di pajang pun terkena imbasnya harus mempersiapkan pula sebuah pasukan yang akan mendukung demak guna mengusir bangsa asing yang ada di Melaka dan Sunda Kelapa itu. Jelas Raka Senggani, bagaimana jika para pemuda Manti Yasi yang datang ke pajang Adi Senopati? Tanya Rasala lagi, jika memang mereka berniat untuk datang ke pajang untuk belajar. Mungkin Senggani dapat meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada mereka itu pun jika memang ada waktu senggang, sehingga dapat untuk melakukan latihan. Jawab Raka Senggani lagi. Baiklah Adi Senopati, nanti akan kukatakan kepada Anggono dan para pemuda yang memang berniat untuk menimba ilmu dari Adi Senopati, kata Rasala lagi. Pembicaraan ketiga orang itu terhenti setelah kedatangan Ki Jagabaya dan Wirya, pemimpin pengawal Tanah Perdikan Manti Yasi itu. Apakah Anggar Senopati akan kembali esok hari? Tanya Ki Jagabaya. Iya, Ki, besok Senggani dan Kakang Sandika akan kembali ke pajang. Sudah terlalu lama kami pergi, jawab Raka Senggani. Pembicaraan mereka itu sampai larut malam setelah kehadiran Lintang Sandika dan Anggono. Barulah mereka beristirahat karena kedua orang itu akan kembali ke pajang. Sementara di Kadipaten Pajang itu telah mendengar kabar bahwa Senopati Brasta Abipraya belum kembali dari puncak gunung Tidar itu. Adipati Pajang memanggil langsung Tumenggung Wang Sarana untuk dimintai keterangan akan hal itu. Bagaimana ini Tumenggung Wang Saranar apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Senopati Brasta Abipraya itu? Mengapa sampai saat ini ia belum kembali? Tanya Adipati Pajang itu, maaf sebelumnya Kanjeng Gusti Adipati, bahwa Anggar Senopati masih berada di alam jin saat kami meninggalkan tempat itu, jawab Tumenggung Wang Sarana. Mengapa Tumenggung tidak menunggunya sampai ia kembali? Dan siapa yang akan mengetahuinya bahwa ia selamat atau tidak? Tanya Sang Adipati lagi, sebenarnya hamba masih meninggalkan Angger Sandika, putra dari kakang Tumenggung Bahu Reksa dari Demak untuk menunggu kembalinya Angger Senopati itu, jawab Tumenggung Wang Sarana. Ah seharusnya Tumenggung Wang Sarana tidak meninggalkannya, karena kita masih memerlukan Senopati Brasta Abipraya itu. Sedangkan hampir seluruh penghuni tanah ini mengetahui bahwa penguasa Gunung Tidar itu amat sangat berbahaya. Bahkan dahulu, Sang Syai harus bertarung 40-40 malam dengannya. Baru setelah itu ia berhasil dikalahkan, dan negeri ini jadi aman atas gangguan para jin, terang Adipati Pajang itu. Itulah alasan yang diberikan oleh Wiku Mandrayana bahwa ada kemungkinan bahwa Angger Senopati akan berhasil setelah ia bertarung selama itu Kanjeng Adipati, Sahut Tumenggung Wang Sarana. Jadi kita masih akan menunggu sekira hampir sepekan lagi baru mengetahui keadaan Senopati Brasta Abipraya itu, cukup lama, nanti jika memang dalam waktu sepekan ini ia belum kembali, segera kirim utusan untuk datang ke tanah Perdikan Mantiyasi itu, perintah Adipati Pajang itu. Baik Kanjeng Gusti Adipati, hamba akan mengirim prajurit, jika dalam sepekan ini Angger Senopati belum juga kembali, ucap Tumenggung Wangsa. Kalau begitu segera lanjutkan pendadaran para prajurit Pajang yang akan dikirim ke Demak itu. Saat ini Kanjeng Pangeran Sabrang Lor telah meminta kepada seluruh Kadipaten yang berada di bawah Panji-Panji Demak untuk mengirimkan prajuritnya guna membantu Demak mengusir bangsa asing dari tanah Melaka itu Sunda Kelapa itu, kata Sang Adipati lagi, sendika dalam Kanjeng Adipati, hamba akan segera kebangsal ke prajuritan Pajang dan akan segera mempersiapkan segala sesuatunya, jawab Tumenggung Wang Sarana. Bagus, jangan membuat malu Pajang di mata kota Raja Demak, karena saat ini kita memang harus bahu-membahu menjadikan Demak sekuat Majapahit seperti masa lalu, ungkap Adipati Pajang. Kemudian Tumenggung Wang Sarana meninggalkan keraton Pajang itu dan kembali melihat bangsal ke prajuritan Pajang di mana banyak prajurit dan calon prajurit yang berada di sana, termasuk empat orang yang berasal dari Kenanga. Mereka adalah Japrawitangsa, Jati Andara, Dewi Dwarani, dan Sari Kemuning. Bagaimana kakang Andara? Kita sudah terlalu lama meninggalkan desa Kenanga, apakah kita tidak akan kembali dalam waktu dekat ini? Tanya Dewi Dwarani adiknya itu, putri bekel desa Kenanga itu terlihat serius dengan pertanyaannya itu. Kakaknya Jati Andara terlihat memandangi Japrawitangsa, putra Kijagabaya. Aku pun merasa hal yang sama dengan Rani, Andara. Sebaiknya kita memang harus meminta izin untuk kembali pulang ke Kenanga dalam beberapa hari, sahut Japrawitangsa. Karena putra Kijagabaya itu pun merasakan hal sama dengan putri Kijagabaya tersebut. Kalau menurutmu bagaimana Kemuning, apakah sependap dengan mereka berdua? Tanya Jati Andara kepada Sari Kemuning. Aku pun sependapat dengan kakang Witangsa dan Rani. Akan tetapi sebaiknya kita menunggu kepulangan dari kakang Senggani, dan setelahnya baru kita kembali ke Kenanga, jawab Sari Kemuning. Baiklah kalau begitu, kita sepakat akan minta izin kembali ke Kenanga setelah Adi Senggani kembali dari Tanah Perdikan Mantiyasi itu, sahut Jati Andara. Memang keempatnya sudah cukup lama berada di kota Kadipaten Pajang itu, dan mereka pun sudah hampir selesai menyerap ilmu yang telah diberikan oleh Raka Senggani. Jadi mereka pun telah menganggap bahwa Raka Senggani itu adalah gurunya. Tapi kakang Andara, sampai saat itu tidak ada yang mengetahui nasibnya kakang Senggani itu termasuk kanjang Tumenggung Wangsarana yang pergi bersamanya, ucap Dewi Duarani. Mendengar ucapan dari Dewi Duarani itu, Sari Kemuning menatap ke arah barat, wajah terlihat murung, karena lelaki pujaan hatinya memang sampai saat ini tidak diketahui nasibnya. Hanya sekedar berita yang dibawa oleh Tumenggung Wangsarana saja yang mereka dengar bahwa Senopati Pajang itu tengah bertarung dengan Raja Jin Penguasa Gunung Tidar itu di alam Jin. Tidak satu orang pun yang mengetahui nasibnya termasuk juga dengan Tumenggung Wangsarana itu. Tetapi aku berkeyakinan bahwa Adi Senggani, guru kita itu akan mampu mengatasi Jin Penguasa Gunung Tidar itu, ungkap Jati Andara. Mudah-mudahan, Desis Sari Kemuning pelan, nyaris tidak kedengaran. Walaupun demikian, Japrawi Tangsa langsung menyahutinya, kau jangan khawatir, Kemuning, tidak akan ada yang mampu mengalahkan guru kita itu meskipun ia seorang Raja Jin. dan katanya untuk membesarkan hati adiknya itu. Yah, kita berdoa semoga Yang Maha Kuasa memberikan keselamatan kepada Ad Senggani untuk mampu mengatasi penguasa Gunung Tidar itu, dan sama kita berharap agar ia dapat kembali bersama kita pulang ke Kenanga meski hanya sebentar, ucap Jati Andara. Keempat pemuda asal desa Kenanga itu memang masih berharap kabar baik yang mereka terima tentang keberadaan dari gurunya itu. Saat itu, Raka Senggani dan Lintang Sandika tengah memacu kudanya untuk segera sampai ke Pajang, karena mereka memang sudah terlalu lama meninggalkan tempat itu. Bagaimana ini Kakang? Apakah kita akan terus melanjutkan perjalanan ini, sementara mentari telah condong ke arah barat? Tanya Raka Senggani kepada Lintang Sandika, Yah, kita terus melanjutkan perjalanan ini nanti saat malam menjelang baru kita berhenti untuk beristirahat, jawab Lintang Sandika. Baik, mari kita lanjutkan lagi, Heah, heah, teriak Raka Senggani. Senopati Pajang itu mengebrak kudanya lagi dan melanjutkan perjalanannya menuju Pajang. Sesaat matahari telah meninggalkan tempatnya dan kembali ke peraduannya kedua orang tersebut kemudian menghentikan perjalanannya. Mereka berdua berhenti di sebuah arah-ara yang cukup luas, sehingga dengan mudahnya mereka memberikan makan kuda tunggangannya itu. Apa santap malam kita kali ini Adi Senggani? Tanya Lintang Sandika. Sebaiknya aku akan berburu kelinci, Kakang siapkan apinya, jawab Raka Senggani. Baik, Kakang akan segera menyiapkan apinya, sahut Lintang Sandika. Kemudian Raka Senggani berjalan ke arah dalam dari arah-ara itu, ia mulai mencaari hewan buruannya yaitu kelinci. Memang biasanya di sebuah arah-ara yang luas akan banyak kelinci terdapat di dalamnya. Dan benar saja, seekor kelinci yang cukup besar nampak oleh Senopati Pajang itu. Karena ia telah mengetrapkan Aji Aska Pandulu miliknya itu. Hem, seekor kelinci yang lumayan besar, ini dapat untuk kami santap berdua dengan Kakang Sandika, Batin Raka Senggani. Huf, hiyah, dengan cepat Senopati Pajang itu melompat menangkap hewan buruan itu. Kena, kau, teriaknya lagi, sambil mengangkat kelinci besar itu dengan kedua telinganya berada di genggamannya. Namun tiba-tiba, Aum, kerasa, seekor macan loreng melompat menyerang sang Senopati Pajang itu. Raka Senggani segera melompat menghindari serangan macan loreng yang besar tersebut, dengan tetap menggenggam kelinci hasil buruannya. La bersiap untuk melayani hewan buas itu, Raag, macan loreng itu menggeram keras karena buruannya berhasil menghindar. Kembali hewan buas itu melompat, menyerang Raka Senggani, dan kali ini begitu cepatnya, sehingga nyaris saja kelinci yang ada di tangan Senopati Pajang itu dapat disambar macan loreng itu. Raag, enggureag, hewan itu merunduk bersiap kembali melakukan serangan, sedangkan Raka Senggani masih pada posisinya dengan menjulurkan tangannya yang memegangi kelinci hasil tangkapnya itu. Nampaknya ia sengaja mempermainkan Raja Hutan tersebut. Rupanya pancingan itu membuat Sang Raja Hutan kembali bergerak dengan cepat, ia melakukan lompatan yang sangat tinggi guna mencapai kelinci. Raag, grur, sambil mengelusran suaranya ia mencoba menggapai hewan buruannya itu. Namun kali ketiga ia gagal untuk mendapatkannya, malah Raka Senggani berhasil meloncat naik ke atas punggungnya. Huff, dengan tangan kirinya, ia memegang leher Sang Raja Hutan tersebut. Mendapati ada yang telah naik di atas punggungnya, si Raja Hutan itu semakin liar, ia mencoba untuk menjatuhkan Raka Senggani dengan berlari sangat kencang dan tiba-tiba seketika berhenti. Namun makhluk yang ada di atas punggungnya itu tetap juga tidak terjatuh. Karena Raka Senggani memang menggenggam rat kulit leher binatang tersebut dibarengi ilmu peringan tubuhnya. Ketika tubuh Sang Raja Hutan itu berhenti mendadak, ia pun tetap tidak terjatuh. Sang Raja Hutan semakin beringas. Dengan kepalanya, ia mencoba meraih tangan Raka Senggani yang mencengkeram lehernya itu. Namun upaya ini pun tidak berhasil. Raka Senggani memindahkan tangannya ke belakang. Rurak, gur, macan itu kembali menggeram keras. Ia akan berlari lagi guna menjatuhkan penunggangnya itu. Secepat kilat Sang Raja Hutan tersebut berlari dan berhenti mendadak. Namun kembali penunggangnya itu tidak juga terjatuh. Namun si Raja Hutan itu tidak kalah cerdiknya setelah berkali-kali gagal. Akhirnya ia kemudian menjatuhkan tubuhnya sendiri. Sambil bergulingan, Rurak, gur, Raka Senggani memang ikut terjatuh. Namun dengan cepat senopati pajang itu melompat menjauhi si Raja Hutan itu. Kali kedua makhluk yang berbeda itu saling berhadap-hadapan. Kembali Sang Raja Hutan itu menggeram dengan keras dan kemudian melompat menyerang Raka Senggani. Segera senopati pajang itu melentingkan tubuhnya ke udara. Luput serangan Sang Raja Hutan itu dan dengan cepatnya Raka Senggani mengejar hewan itu dan kembali naik ke atas punggungnya. Si Raja Hutan semakin geram ia langsung menjatuhkan tubuhnya. Dan bersamaan itu pula tubuh Raka Senggani ikut terlepas. Si Raja Hutan itu terdiam dan tetap terdiam pada posisinya. Terlihat kelelahan Sang Raja Hutan itu. Perlahan ia bangkit dan tidak akan menyerang lagi melainkan berjalan meninggelakan tempat itu. Rupanya si Raja Hutan itu merasa tidak akan mampu untuk merebut buruan yang ada di tangan senopati pajang. Rurak terdengar suaranya setelah berjalan menjauh dari Raka Senggani. Ah, mengapa Adi Senggani mempermainkan binatang itu? Kasihan ia jadi kesal atas perlakuan dari Adi Senggani. Lihat ia tidak mampu berlari. Karena sudah kelelahan. Tegur lintang Sandika. Kakang Sandika mengagetakan saja. Senggani pikir ada macan lagi. Mari Kakang kita panggang kelinci ini. Seru Raka Senggani. Mari, jawab lintang Sandika. Dan kedua orang itu kemudian memanggang kelinci gemuk itu. Seraya mereka menyantapnya. Ternyata Raja Hutan itu telah mengintai kelinci. Tanpa Senggani menyadarinya. Begitu Senggani berhasil menangkapnya ia pun berusaha untuk merebutnya. Ucap Raka Senggani. Ya, tetapi ia tidak berhasil untuk merebutnya dari tangan Adi Senggani. Sehingga harus pergi dengan tangan kosong. Sahut lintang Sandika. Sementara malam semakin dalam. Keduanya beristirahat di arah-ara itu. Esok harinya. Raka Senggani dan lintang Sandika melanjutkan perjalanannya lagi menuju pajang. Debu-debu berterbangan oleh kaki-kaki kuda mereka. Keduanya saling berlomba untuk cepat sampai di pajang. Apakah kita akan langsung ke rumah Paman Tumenggung Wangsarana, Adi Senggani? Tanya lintang Sandika. Benar kakang kita langsung menuju rumah Paman Tumenggung. Nanti setelahnya kita akan menghadap Kanjeng Gusti Adipati. Jawab Raka Senggani. Menjelang sore sampailah keduanya di tapal batas Kadipaten Pajang. Keduanya terus memacu kudanya dan memasuki pintu gerbang kota Kadipaten Pajang itu dari arah sebelah barat. Di pintu gerbang itu tidak ada yang menghentikan keduanya karena prajurit jaga itu telah mengenalnya. Mereka terus masuk ke dalam kota dan langsung menuju kekediaman dari Tumenggung Wangsa. Sampai di rumah Tumenggung Wangsarana keduanya langsung turun dari kudanya. Assalamualaikum, Paman Tumenggung, ucap Raka Senggani. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam. Tidak terlalu lama, sang Tumenggung keluar dan berdiri di pendopo rumahnya. Melihat Raka Senggani yang ada di tempat itu, Tumenggung Wangsarana langsung turun dan memeluk tubuh Senopati Brasta Abipraya itu. Paman senang sekali melihat Angger Senggani dalam keadaan selamat tanpa kurang sesuatu apapun, ucap Tumenggung Wangsarana. Sambil menepuk-nepuk pundak Raka Senggani, ia mengajak Senopati Brasta itu naik ke atas pendopo rumahnya. Raka Senggani dan lintang Sandika segera naik ke atas pendopo rumah itu. Kemudian ketiganya langsung duduk, Tumenggung Wangsarana meminta kepada istrinya untuk membuatkan minum. Paman merasa senang sekali dengan kepulangan Angger Senggani kemari. Karena kemarin Kanjeng Adipati telah memerintahkan Paman untuk segera mengirimkan prajurit untuk datang ke Mantiyasih, kelihatannya Kanjeng Adipati sangat kehilangan Angger. Sampai ia marah kepada Paman karena telah meninggalkan Angger di puncak Gunung Tidar itu, cerita Tumenggung Wangsarana. Raka Senggani dan lintang Sandika hanya mendengarkan saja ucapan Tumenggung Wangsarana itu. Besok, Angger harus segera menghadap kepada Kanjeng Adipati di istana, agar beliau dapat menjadi tenang dengan kehadiran mungger, ucap Tumenggung Wangsarana. Baik, Paman Tumenggung, Senggani akan menghadap ke Keraton. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.